musik 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 pokoknya yang beef yakiniku sekarang kita habisin dulu ya guys aku habisin sambal mata suami yang beef yakiniku yang bakmiayam yang gatau siapa yang habisin hi guys welcome to my channel dengan aku olive hari ini aku mau review makan wii instan yang pakai daging asli katanya ini dia aku mau makan wii instan dari hari ini sedap tasty ada 3 varian nih banyak banget ya yang satu ada varian beef yakiniku yang ini ada bakmiayam dengan ayam asli dan yang satu lagi ini bakmiayam geprek matah kita cobain ya ini ada 3 macam harganya cuma 5 ribuan ini instan harganya 5 ribuan dan kayak bakmi enak gak ya kita cobain sekarang nonton terus video aku sampe habis dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini thank you oke guys sekarang kita unboxing dulu yang mie nya nah ini yang beef yakiniku perbungkusnya begini ini mie nya dan ini ada dagingnya ini tulisannya sudah matang jadi nanti tinggal ditabur doang di mie yang udah kita rebus ini di dalemnya di dalemnya ada ini apa nih seaweed ini ada seaweed garnish ini cabenya sama ini bumbu bubuknya jadi nanti begitu mie nya udah matang begitu mie nya udah matang di duang dituangin bumbu yang ini bumbu yang bubuknya sama yang cabai lalu dikasih topping lalu ini ada garnish nya terus yang ini yang bakmi ayam sama ini juga ada dagingnya ini yang sudah matang juga di dalamnya ada tiga bumbu dia lebih banyak guys jadi ini sayuran keringnya ini biasa saus sambal kecap sama minyaknya nih dan yang ini ada kriuk ayam asli nanti kita cobain lagi ini kayaknya mie nya kecil-kecil deh halus gitu ya mie nya apa tipis jadi kayaknya gak tebel gitu ya dan yang terakhir ada yang sambal mata wow ini tulisannya tanpa pengawet yang tadi dua ini gak ada tulisannya yang ini ada tulisannya tanpa pengawet yang dua ini ada tulisannya sudah matang ini gak ada tulisan apa ini belum matang oh enggak deh ini juga ada tulisan sudah matang dan tanpa pengawet cuman yang ini yang gak ada tulisan tanpa pengawetnya jadi apa dia pakai pengawet oke kalau yang sambal mata itu bumbunya ada tiga ini minyak bumbunya warna merah guys terus ini bumbu bubuknya dan yang ini ada bawang goreng oke sekarang kita masak dulu oke sekarang kita masak dulu jadi guys ini aku udah selesai masaknya nih masing-masing bumbunya udah aku tuangin sekarang kita aduk dulu ya bener guys ini mie nya tipis tipis-tipis kecil-kecil yang bak mie ayam itu ya nih bener-bener kayak asa bak mie loh wangi bawang putih goreng gitu terus tadi kirain kayak agak manis ya kan ternyata kecap asin dibuka muncret bener-bener mirip bak mie ayam abang-abang sekarang kita buka toppingnya dulu ya guys daging ayam asli sudah matang ada airnya luar malah airnya nih daging ayamnya daging ayamnya sedikit guys mie nya banyak daging ayamnya secuil dan sekarang kita tabur kriuk ayam asli kriuk ini kriuknya kayak bawang goreng bawang goreng bawang goreng atau ayam gak tau sekarang kita coba yang beef yakiniku bau lada guys kalau yang beef yakiniku daging ayam 100% US beef katanya dan ini topping seaweed nya sekarang yang terakhir yang sambal mata paduk dulu minyak oke sekarang kita tuangkan daging ayam geprek matahnya oke tuangkan cabai dan yang terakhir adalah bawang gorengnya kita taburin udah selesai oke aku bukanya buka semua bumbu-bumbu dan topping-toppingnya sekarang dikasih lihat ke kalian dari deket ya kayak gimana toppingnya ayamnya jadi begini teman-teman penampakannya kalau yang ini padahal aslinya ini ya daging ini itu warnanya merah loh kenapa di video warnanya coklat ya ini yang sambal mata ini tadi dagingnya daging ayam matanya ini toppingnya nih yang bawang goreng lalu ini bakmi ayamnya aku bilang wanginya mirip banget kayak bakmi abang-abang wangi minyak bawang putih gitu ini daging ayamnya nih dan ini keriukan yang katanya keriuk ayam nggak tau sih ini mirip bawang goreng sih ya kelihatannya ya tuh lalu yang terakhir ini adalah yang beef yakiniku putih ini daging beefnya lalu ini ada garnisya yang seaweed kumput laut ya katanya oke sekarang waktunya kita coba ini guys kita cobain dulu daging ayamnya ya yang daging ayamnya empuk sih terus kita cobain keriuknya kayak bang goreng nggak tau ini kulit ayam atau apa ya kita aduk rata aja ya guys mirip lah kayak bakmi ambang-ambang asin-asin gitu oke sekarang kita cobain yang sambal mata dagingnya dagingnya kayak hancur banget gitu loh guys yang sambal mata rasanya sambal mata banget cuman nggak terlalu pedes kita aduk ya hmm enak pedes hmm enak banget pedesnya nggak terlalu pedes tapi gurih gitu kan jadi kayak enak enak lagi tekstur mie nya ya yang tipis tipis kecil-kecil gitu aku suka banget mie yang kayak begitu kalau yang tebal gendut bulet-bulet gitu aku malah kurang suka misalnya kita cobain yang dagingnya ini dagingnya juga sama kayak sambal mata itu udah hancur gitu loh guys tapi begitu masuk mulut kamu tau bahwa itu adalah digini sapi beda nih sama yang ayam karena ini adalah seaweed nya yang garing kayak cornet gitu loh guys yang apa itu daging sapi nya itu korsi mie nya lumayan banyak loh tiga-tiganya mie nya pada banyak semua kita cobain ya ayam dish yang ini ya apa ya tersetik begitu kamu bakalan tau ini adalah rasa dish menurut ya itu rasa dish oke kalau aku pribadi ya guys aku sukanya yang sambal mata ini karena dia selain ada rasa pedes-pedesnya terus kayak wangi gitu bau daun jeruknya ya ini enak sih yang sambal mata kalau yang ini kebak mie abang-abang beneran kebak mie ayam gitu sih rasa ya cuman ya jangan dibandingin sama bak mie beneran ya guys karena ini kan bak mie instan cuman untuk tekstur dagingnya kalau yang bak mie ayam itu bener-bener masih utuh gini kalau yang beef yakin ikut sama yang sambal matah itu dagingnya udah hancur ini masih bener-bener bentuk daging kotak-kotak gitu ini tambahin aku sambal makan yang ini yang ini tapi dikot si ya harga 5 ribuan untuk kotak banyak lho mie nya ya biasanya kan kalau kita beli mie instan itu kan gak sebaiknya mie nya ya belum lagi ini udah ada plus topping-toppingnya Banyak loh Senyang Anak aku udah bangga Oke guys Jadi sekarang aku udah selesai Cobain 3 macam minyak Jadi menurut aku Yang paling favorit itu adalah Yang terasa sambal matah Tapi kalau yang suami aku Sukanya yang dipian ini full Jadi ya selera orang ya Beda-beda kan Kalian bisa cobain aja Kalau penasaran Karena harganya gak terlalu mahal Tapi mie Dapet dagingnya juga Dapet bumbunya Jadi gak bosen kan Makan mie instan yang polosan doang Yang biasanya kita harus Tambahin topping sendiri Kalau ini udah ada toppingnya Jadi gak perlu pusing Kalian tinggal pilih aja Kalian suka yang mana toppingnya Tapi guys Tolong jangan terlalu Ekspektasinya terlalu tinggi ya guys Karena kalau di foto Di kotaknya Itu nih ya Dagingnya kan super banyak banget Seperti ini guys ya Jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi Kalau di kotaknya kan Dagingnya super banyak nih Begini Kalau kalian minyak pas buat Ya boleh tambahin daging sendiri Kalau enggak ya yaudah Pake daging yang udah dia sediain Karena dagingnya itu gak Gak sebanyak yang ada di foto Jadi dia kayak cuman dagingnya Paling cuma satu sendok makan Kecil gitu doang Sedikit Nih yang sambal mata juga Memang ayam sambal mata Cuman gak ada daging ayam yang kayak Geprek gini gak ada guys Jadi cuman ayam suir Yang udah nyatu sama cabenya Jadi begini Bukan yang kayak dipotong gini ya Lalu yang disiakin iku Juga gak ada telurnya Dagingnya yang kotak-kotak dingin Juga gak ada Jadi dia cuman daging yang udah Dicincang halus gitu Sama bumbunya Siwitnya memang ada Cuman dia siwitnya bukan yang perlembar Begini ya Siwitnya dia udah jadi kayak Bawang-bawang gitu Terus menurut aku Dari segi packagingnya Dia lumayan oke ya Harganya Rp5.000 Tapi packagingnya itu bagus banget Dia pake box kotak begini Boxnya rapi Terus tadi dikasih plastik seal gitu lagi Baru di dalamnya ada Satu bungkus Bakminya itu Sama satu bungkus lagi daging Daging aslinya Oke guys sekian review Makan Mie instan aku hari ini Thank you banget Tidak temenin aku Makan Mie sedap Testy Temen-temen boleh banget Comment di kolom bawah Kasih tau aku Makanan apa Minuman apa Atau tempat apa aja Yang wajib aku cobain See you on the next video Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax